Terwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegah hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegah hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegah hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyeroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.